Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel YouTube Kang Gimin kali ini saya kedapatan servisan TV merk Sharp dengan gejala kerusakan protect ya jadi kalau kita nyalakan lampu LED hanya nyala sebentar lalu mati jadi ini flyback belum bekerja Oke untuk hitung kita coba saja ini saya tancapkan TV nya lihat pada lednya nyala lalu mati ya Oke kita ulangi satu kali lagi mungkin kurang jelas ini saya copot lalu ini saya tancapkan lagi perhatikan lednya nyala sebentar lalu langsung mati ya Oke kerusakannya dimana kita akan bongkar-bongkar dahulu Oke ini sudah saya bongkar ini saya keluarkan mesinnya dahulu dari boxnya perhatikan Oke kita amat amati bentar Apakah ada komponen yang menggelembung atau ada komponen yang pecah ternyata ini ada satu elko yang menggembung di elko 400 volt pada regulator ya perhatikan elko nya ini sudah ngelumbung tapi kemungkinan bukan itu yang menyebabkan kerusakannya itu kita cari-cari lagi Oke sekarang kita melakukan pengukuran tegangan pada rangkaian B plus saya menggunakan skala 250 volt ini untuk kabel hitam saya taruh di ground CRT lalu untuk prop merah ini saya gunakan untuk mengukur tegangan pertama-tama kita nyalakan dahulu TV nya kita colokkan ke listrik perhatikan pada area kanan ini ada gelatan cahaya ini kita ulangi speed kita berlambat ini saya tancapkan perhatikan dia keluar cahaya ya kita lanjutkan untuk cek tegangan B plus perhatikan tegangan B plus 150 volt hampir 150 volt ya ini ini kategorinya termasuk masih aman ya ini untuk TV seperti ini kita lihat area yang ada gelatan cahayanya tadi perhatikan ternyata pada kaki flyback disini tuh gosong timahnya juga ada yang korosi ini kalau dilusuri jalurnya ke kaki kolektor horizontal perhatikan kakinya sudah kekuning-kuningan itu artinya timahnya korosi ya mungkin ini kakinya tidak terlalu menempel jadi ketika ada tegangan itu kayak ada gelatan cahaya itu ya itu kita coba soldier soldier dahulu pastikan kakinya menempel ya ini kita agak digesek-gesek seperti ini kalau dilihat dari rusaknya tadi itu flyback belum menyembur ya jadi kemungkinan rusaknya disini karena tegang apa itu karena flyback tidak mendapat tegangan osilasi dari tr horizontal oke ini kita soldier soldier dahulu pastikan kakinya menempel ya ini kita agak digesek-gesek seperti ini agar timah timahnya mau menempel karena kaki yang korosi itu membuat timahnya tidak mau menempel ya oke kira-kira seperti ini jadinya setelah saya berikan timah kakinya semua sudah menempel tidak ada lagi yang korosi untuk itu kita langsung saja mencobanya ini saya colokkan ke listrik kita lihat TV nya apakah dia menyala dan ternyata menyala ya TV nya sudah menyala jadi benar yang rusak itu pada kaki flyback yang menuju kolektor horizontal ya mungkin arusnya terputus atau listriknya terputus sehingga flyback tidak mendapat tegangan kerja osilasi dari tr horizontal sehingga flyback tidak bekerja akhirnya TV protect itu ya mungkin seperti itu jadi benar rusakannya disitu jadi saat servis pengamatan pada mainboard itu sangat penting kita melakukan pengukuran tegangan seraya melihat keadaan fisik dari mainboard apakah ada yang tidak normal atau apakah ada yang lainnya sehingga itu sangat membantu kita dalam memperbaiki televisi oke sekian dulu tutorial singkat dari channel youtube Kang Kimin tunggu video tutorial perbaikan elektronik lainnya jangan lupa like dan subscribe saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati